Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menjelang-menjelang pelantikan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini supaya suasana juga gak sepi-sepi amat. Jadi harus kita tanggapi juga secara santai saja. Dan akan dikaitkan juga dengan pemasangan Mas Gibran ke Pak Prabowo pas Pilpres kemarin itu gimana tuh? Ya namanya peraduga orang boleh-boleh saja. Jadi kan masalah orang berperaduga tidak baik, berperaduga buruk ya itu wajar-wajar saja. Walaupun banyak juga peraduga itu kan ternyata tidak seperti yang disangkakan. Contoh kasus ya kan dulu Prof. Deni Indrayana sempat menyatakan bahwa akan ada sistem pemilu akan diubah dari yang terbuka menjadi tertutup. Ternyata kan tidak. Jadi ujungnya kan terjerat masalah hukum sendiri terkait dengan masalah tersebut. Jadi hal-hal tersebut sebenarnya karena tinggal kita ini mau berperasaan kebaik atau tidak. Kan itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita perasaannya selalu buruk saja ya akan selalu ada celah-celah untuk apa namanya itu berperasaan kebaik yang tidak tiba kan gitu aja sebenarnya. Oke Mbak Bivit ada pandangan dari Bang Hender ini cek ombak saja. Kalau Anda melihatnya itu cek ombak juga atau ada hal lain dibalik ini? Ya bisa jadi memang cek ombak karena ini dunia politik ya yang kita bicarakan. Tapi saya mau membaca persoalan ini dari apa yang disebut oleh Bang Hender tadi soal praduga-praduga itu. Kalau buat saya sebenarnya sangat wajar kalau banyak orang yang sudah membaca pola. Jadi bukan soal praduga tapi pola. Bahkan sudah ada joke saya barusan lihat di Whatsapp. Apa namanya MK itu memilih kakak kalau MA memilih adik gitu. Karena ini pola. Jadi waktu itu kita ingat pada saat putusan 90 belum keluar. Namanya Gibran waktu itu ya sudah mulai diusung tapi ada yang mengganjal. Kemudian disediakan dibuka putusan 90. Pola ya saya berbicara pola bukan sekedar prasangka. Nah yang terjadi sekarang ganjalannya juga tapi bedanya ini sangat tipis. Beda hitungan bulan. Jadi tidak perlu diubahnya sampai dengan tambahan atau sedang dan seterusnya. Tapi sekarang tinggal apakah mau sejak penetapan pasangan calon atau sejak pelantikan. Karena bedanya kalau saya tadi hitung-hitung sekitar 3 atau 4 bulan saja. Nah jadi buat saya itu yang dibaca oleh publik. Bahkan sudah dijadikan olok-olok. Jadi tidak bisa dicegah gitu ya pandangan-pandangan seperti ini. Karena polanya sama. Termasuk pola momen mengunggah konten itu oleh Pak Dasko dengan momen penetapan putusan dari MA itu tadi soal keputusan peraturan KPU itu. Anda membacanya juga begitu? Iya. Dan saya juga harus melihat, kita juga semua harus melihat isi putusannya. Jadi bukan sekedar membaca pola-pola ya. Tapi bahkan tadi saya sudah baca detail putusannya. Sampai saya cetat nih nomor-nomor halamannya. Kita akan bisa melihat bahwa pertimbangan hukum hakim itu sebenarnya sangat-sangat dangkal. Mulai dari mengacu kepada UD45 yang seharusnya tidak dilakukan oleh Mahkamah Agung. Karena Mahkamah Agung itu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Bukan terhadap UD45. Sampai dengan mengasumsikan bahwa ada original intent dari pas undang-undang 10 2016 itu yang mengatur. Tapi tidak, itu katanya memang ada original intent soal mengakomodasi anak muda. Nah sementara itu tidak pernah dijelaskan misalnya gitu. Jadi ada penimpulan yang terlalu terburu-buru. Jadi dari dangkalnya penawaran hukum itu kita sudah bisa, boleh ya, sangat boleh mencurigai. Sebenarnya ada sesuatu yang bisa kita gali lagi dari keluarnya putusan seperti itu. Sudah dibaca nih polanya Bang Hendar. Dan ada juga yang bilang bahwa putusan MA ini sama seperti putusan MK nomor 90. Tapi ini versi jilid 2-nya yang mengakomodasi putra dari Presiden Joko Widodo. Dan sekarang agendanya untuk agenda pilkada. Sejauh apa Gerindra merespon ini? Tapi jawabnya nanti ya. Kita tahan dulu, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Usah jodoh berikut. Terima kasih telah menonton!